denger nggak denger dong cek 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 lucu banget sih pakai anting halo selamat sore selamat sore untuk X Factor udah kelar urusannya X Factor untuk judging day masih jalan kita masih mau menuju ke bootcamp tapi kita dikasih waktu untuk pulang dulu untuk mempersiapkan hal-hal lainnya berarti masih ada next seleksi masih masih ada bootcamp kita bisa mulai aja nggak apa-apa oke sebentar berjaya lah hanya diriku paling menerbi kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri ida sanu barimu kasih percayalah halo ayah si unikon unikon apa-apanya nih pengasuh unikon kali ya sebutnya ya kenapa? aku sebutnya pengasuh unikon jangan dong jangan dong jangan dong halo ayah apa kabar? kabar baik aku lihat seru banget sih di S-Factor bawa-bawa unikon segala gimana cerita itu sebenarnya? terima kasih banyak Henry terima kasih sebelum kita ngobrol unikon sebelum kita ngobrol S-Factor aku pengen tau dulu basicnya Aya apa sih sebenarnya? basic Aya? apa ya basic Aya? basic Aya sih ya ngeband main musik main musik pas waktu main musik itu masih belum di ranah yang profesional masih yang ya cuman kayak ngeband biasa gitu terus baru mulai menyelami industri itu setelah zaman kuliah kayaknya tapi gak di musik tapi di dunia broadcast jadi Aya sempat ada di dunia radio juga oke dan hingga saya dengar kan juga nciptain lagu dan lain-lain gimana cerita lagi tuh tolong tanyakan para Tuhanmu bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya betul dari situ titik poinnya jadi dari waktu udah jadi masuk di dunia industri radio akhirnya kenal tuh beberapa banyak orang terus akhirnya coba tuh kayak mau denger dong kalau kamu bikin lagu kayak gimana bilang bilang kau suka aku sampai ku bawa perasaan coba jalannya saja hubungan ini tapi ku tak mau jadi korban papa terus akhirnya ada yang suka gitu jadi akhirnya dia mulai menjalani hari-hari sebagai orang di balik layar sebelumnya di balik layar dan sekarang muncul di X Factor betul aku masih ada di sini masih dengan perasaanku yang dahulu akhirnya sekarang muncul dan memantapkan hati untuk oke ini waktunya ayah untuk keluar dari balik layar oke it's real me lah ya terus gini sebelum X Factor pernah ikut ajang sejenis? pernah di 2019 ayah itu pernah ikut The Voice Indonesia dan hasilnya? hasilnya sampai babak live round 1 terus setelah itu tereliminasi dengan voting terendah kalau gak salah waktu itu kira-kira kenapa tuh dieliminasi? menurut ayah sendiri kenapa? kalau menurut ayah ayah gak bisa ngomong ya kalau menurut ayah tapi kalau menurut teman-teman dari pihak stasiun televisi sama mungkin dari prediksinya timnya ayah sendiri dari Mami Titi ayahnya sih dari penontonnya ayah sama fansnya ayah itu terlena kalau gak salah katanya jadi udah menganggapnya udah gak usah di vote lah ini gitu karena pasti lanjut mulu gitu padahal kan nah ini yang mau diluruskan nih pre-heal voting kalau di acara ajang pencarian bakat itu sangat real guys gitu jadi kalau votingnya memang tidak ada ya udah gitu dan pada saat itu memang kejadiannya seperti itu karena mungkin mungkin karena ayah waktu itu ya puji Tuhannya sempat trending ya selama 7 minggu kalau gak salah waktu blind audition itu nah itu mulai kayak terlena gitu jadi kayak udahlah gak usah di vote karena dia aman lah pasti udah nganggepnya tuh udah udah yang oh settingan mah ini acaranya gini-gini enggak gitu jadi bener-bener vote-nya rendah pada saat itu dan apesnya lagi pada saat itu aku gak tau kenapa kayaknya trial error ya atau mungkin ada error atau apa tayangan waktu ayah di eliminasi itu tidak di upload di youtube mungkin kayaknya lagi ada error gitu videonya jadi mereka tuh nunggu-nunggu tuh loh si ayah mana nih di minggu keduanya ketiganya kok gak ada gitu barulah setelah itu ayah klarifikasi ngomong di sosmed ya ayah udah pulang kok guys gitu jadi ayah juga gak tau videonya dimana gitu ngomong-ngomong vote untuk ajang seperti itu menurut ayah fair gak sih gini loh kalau dulu kita ingat festival-festival lagu populer jaman-jamannya Vina Pandewinata mungkin sebelum generasinya ayah ya mungkin generasinya aku pastinya 90-an lah pasti tau ayah ngikutin loh ngikutin juga loh ayah oh gitu jamannya Vina Pandewinata jamannya Harvey Maleholo dan lain-lain gitu kan mereka tuh bener-bener real berkompetisi di panggung dan juri yang menilai sekarang sistemnya vote menurut ayah fair gak sih kadang-kadang pengaruh dia punya punya backup backup yang banyak untuk SMS dan lain-lain hingga akhirnya bisa mutu kalah dong kalau menurut ayah kayaknya kalau dibilang fair gak juga tapi kalau dibilang gak fair gak juga karena kan kita kembali lagi tuh ke permintaan masyarakat kan maksudnya masyarakat Indonesia kalau memang pengen nih ngeliat anak ini untuk lanjut terus yaudah gitu karena jatuhnya tuh kalau ngomongin fair atau enggaknya agak dilema ya kak ya karena fair itu dalam tanda kutip apa dulu nih gitu kalau fair dalam tanda kutip dia bagus dia skillnya oke ya menurut ayah relatif ya sangat relatif tapi kalau fairnya dalam arti masyarakat yang mau nah susah tuh jadi agak ada dilema juga disitu oke kesimpulannya sekarang mungkin lebih kalau memintanya selera masyarakat hingga muncul SFS 14 dan lain berarti bisa jadi ini ada ada komersilnya lah ya betul dibanding mutu tadi betul kalau zamannya Finda Pernyata tadi benar-benar real mutu betul betul sekarang komersilnya nilai jualnya juga dipikirkan soalnya ini permintaan sih masyarakat betul benar-benar terus gini ayah sebelumnya punya punya pendidikan di bidang tarik suara kebetulan tidak kebetulan tidak karena ayah autodidak gitu karena apa ya musik tuh lebih ke musik dulu sih bukan ditarik suara jadi musik tuh adalah tempat pelarian ayah gitu dalam dalam hal kayak I need a friend terus butuh hiburan gitu karena memang ayah kebetulan anak tunggal ah pantesan unicorn ya benar dan anak tua juga rasanya butuh teman gitu loh betul keluarga juga pindah-pindah dan sempat juga memang kayaknya sih ayah tuh dari dulu seperti ini gitu dari cara ngomong dan segala macem jadi ayah butuh pelarian karena mungkin tidak banyak orang yang bisa menerima how the way I talk how the way I speak gitu loh dan kebetulan juga musik itu seperti membuat ayah masuk ke dalam dan bisa diterima sama society dan kebetulan juga ayah tuh kalau di musik tuh sangat berbeda sangat amat berbeda bisa 100% lebih fokus 160 derajat bisa lebih serius lagi bisa lebih bijak lagi dan memang itu cukup bikin kaget teman-teman di musik ya karena teman-teman di musik juga ketemunya sangat casual sekali ketemunya cuma waktu di kita kerja doang gak pernah yang sampai nongkrong jadi wajar gitu kalau memang kaget ketika ngeliat anak ini kok begini gitu bener-bener ayah di sekarang di bidang entertainment dan broadcast itu kalau gak salah kan ayah kelahiran bengkelan ya iya betul oke apa semenjak dari bengkelan apa di Surabaya untuk di industri musiknya udah dari bangkalan tapi ketika menjalani industri profesional seperti broadcast dan segala macam itu baru ketika di Surabaya tapi mostly bangkalan dan Surabaya itu sangat dekat sekali gitu loh ya bener udah kayak Jakarta Bekasi lah gitu oke bener-bener bener-bener berarti di Surabaya di Madura pun orang udah udah kenal ayah dong sebelumnya ya entahlah ya kayaknya sih gak terlalu kayaknya lebih kenal di Surabaya mungkin kayaknya iya dan sekarang udah main Indonesia iya karena kan second city kalau second city itu emang untuk informasi lebih tertutup dan untuk hal-hal lain seperti update lagu atau update event dan segala macam mereka selalu mengikuti gitu loh jadi ya kayaknya kalau dibilang di bangkalan gak terlalu itu sih ayah gak terlalu gede juga gitu show-show of air sering show of air untuk saat ini atau sebelum S-Factor atau sebelum S-Factor masih jalan masih jalan masih jalan kebetulan di pandemi itu juga masih lumayan lumayan jalan karena ayah juga ngambil beberapa event seperti wedding gitu tapi ayah ngambilnya bukan di singer karena siapa sih yang mau kalau wedding kok minder-minder gitu sih gak serius tapi kalau show maybe ada tapi kalau untuk singer kayaknya enggak karena kalau singer itu kan lebih ke kita yang nangyai di pojok 15 lagu 10 lagu terus ngikutin roundownnya WO dan segala macam terus ya lagu-lagunya juga seperti itu yang lembut kayaknya sangat tidak sangat tidak kebetulan ya kalau di Surabaya kayaknya sangat tidak tapi kalau di Jakarta maybe kalau ayah ngeliat di Instagram itu juga asik gitu ada yang penampilannya begini suaranya begitu tapi kalau di Surabaya kebetulan tanpa mengurangi rasa hormat kayaknya kalau di Surabaya itu sudah punya standarisasi tersendiri untuk wedding singer tapi kalau untuk show ya adalah sesekali cuman ayah jarang banget ngambil dan nerima ah gitu tapi ayah dari tampilannya kayak nakband loh hmm maybe ya ayah sih tidak merasa anakband oh gak pernah gabung di band manapun gitu oh pernah kalau gabung di band pernah pernah ayah dulu tuh 2017 tuh sempat ngerilis album sama band ayah sendiri cuman bandnya kayaknya gak jalan gak serius karena mungkin sudah diprediksi kalau kata orang-orang karena waktu itu ayah bikin band tuh berenam dan ayah satu-satunya yang cowok lima-limanya cewek oke ganteng sendirilah ya ya kalau sudah seperti itu case-nya tau lah maksudnya bakalan bubarnya kenapa itu kan pasti kalau gak menikah pregnant ya kurang lebih seperti itu sih begitu tapi sesekali ayah juga masih side project kayak ngerock gitu tapi itu dia gitu orang tuh banyak yang gak expect karena selama ini kita ketemu di musik dan orang tahu ayah itu di musik gak pernah yang ngeliat how the way I talk it tadi dan memang ayah itu kalau di sosmed gak terlalu yang sosmed banget kayak anak-anak yang posting tiap hari gitu iya bener-bener update-nya sekarang kalian sangat gak ayah itu lumayan cukup tertutup dengan kehidupan pribadi ayah dengan keluarga dan yang lain dan kebetulan ayah itu ya puji Tuhannya juga dikasih kegiatan yang Senin sampai Jumat itu ada yang harus ngapain gitu dan kebetulan lagi di musik gitu tapi orang-orang entertain bukannya butuh sosmed buat promonya dia ayah sangat setuju sekali karena kebetulan ayah juga produser musik kecil-kecilan kan tapi kalau untuk casenya ayah ayah itu butuh tapi gak harus yang untuk menampilkan apa yang harus ayah tampilkan like gini ada boundaries sih kalau menurut ayah kayak ayah itu masih percaya someday atau somehow orang yang akan mengikuti ayah itu adalah orang-orang yang suka sama suara media atau musiknya ayah gitu gak perlu yang harus tahu personal life ayah gitu untuk saat ini saya punya pengolah pemikiran seperti itu oke oke bener ayah untuk tampilan sih rocker sih tapi ternyata lagunya juga gak selalu rocker juga kadang ada lagu ciptaannya ada yang sweet pop banget malah ada ada banget jadi karena ayah itu tadi ayah tuh kalau setiap ditanya ayah itu genre dari apa sih gitu rock gak sih gak juga gitu karena itu tadi karena ayah di dunia broadcast di radio ayah itu sudah belajar mendengarkan banyak sekali genre music dan ayah gak boleh denial sama itu kayak misal let's say kayak jazz dangdut ayah itu juga pernah jadi asisten music director yang dimana dalam satu hari ayah itu harus dengerin 80-100 lagu baru jadi kan oke lagu ini seperti ini jadi sebenarnya ayah itu gak rock sangat tidak rock mungkin suaranya aja yang seperti itu tapi ayah gak rock bahkan ayah sangat open banget sama genre apapun walaupun rambut panjang iya walaupun rambut panjang karena rambut panjang juga bukan karena rocknya juga tapi kalau dibilang suka sama rock ya suka tapi ayah tidak berani sangat tidak berani mengatakan bahwa ayah adalah rocker gitu gak berani tapi untuk ayah pribadi sukanya jenis musik apa sih kalau ayah sukanya banget nih ya kalau ayah yang suka banget nih ayah lebih suka ke balat karena ayah juga melo meaning balatnya tuh mencakup semuanya mau balatnya dangdut mau balatnya rock mau balatnya jazz gitu ayah sangat suka sekali yang malat begitu itu benar-benar dengan balat pun juga vokal pun jadi lebih jelas sih sebenarnya iya karena asik aja gitu kayak mungkin lagu balat tuh kalau menurut beberapa orang tidak positif dan tidak oke cuman buat ayah kayak setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan sebuah motivasi dari sebuah hal-hal yang berbau lagu balat setidaknya kita bisa menjadi teman mereka untuk menemani mereka ketika mereka sedih gitu setidaknya pada saat itu benar-benar terus setelah muncul di X-Factor hingga akhirnya Indonesia ini saya lihat sekarang nih ada efek apa sekarang belum sampai ke next step belum ada efek apa sekarang orang udah mulai masuk banyak DM dan lain-lain mungkin kalau untuk sekarang ayah sih merasa sangat bersyukurnya ayah akhirnya dikenal sebagai penyanyi nih karena dulu ayah sangat tidak dikenal sebagai penyanyi dikenalnya sebagai orang di balik layar oke to be honest juga ya to be honest dulu tuh kalau dari jaman Indonesian Idol The Voice The Voice yang selain The Voice nya ayah ya The Voice lainnya The Voice Kids Indonesian Idol Junior Rising Star KDI apapun itu ayah juri precasternya oh gitu tidak pernah ada kesempatan untuk ayah tuh bisa ikut sendiri gitu ayah tuh selalu ada di posisi yang ya lu bantuin dong gitu untuk cari bakat-bakat gitu dalam hati tuh pengen lu bilang kayak aku punya bakat gitu loh I have the challenge cuman gak bisa gitu karena memang ada kewajiban dan kebutuhan yang oke orang lain dulu orang lain dulu sampai ada momen dimana ya itu tadi turning pointnya di 2019 gak sih udah cukup sih ini ini waktunya ayah sih sekarang gitu 2019 akhirnya 2019 jalan 2020 pandemi 2021 baru ayah ayah balik lagi di ajang kompetisi pencarian bakat cuman bedanya kalau sekarang mungkin ayah tidak punya apa ya kayak goals yang ayah harus lolos terus gak sih karena cukup dengan orang ngerti kalau ayah itu juga layak sebagai penyanyi aja udah cukup dan tidak menutup kemungkinan ayah sangat mau untuk join lagi di ajang-ajang lain oke dan ajang pertama The Voice The Voice Indonesia oke dan yang kedua baru X Factor sekarang baru X Factor ayah juga ikutan tuh ngantri ngantri dan pada saat nyanyi gak lolos loh gak lolos loh gak lolos terus dibilang sepertinya The Voice tidak membutuhkan karakter suara dan juga look yang seperti kamu coba lagi tahun depan ya gitu akhirnya yaudah ayah pulang tapi ayah daftar di online audition lolos sama seperti X Factor sekarang ayah juga online audition oke selamat malam selamat sore selamat pagi selamat siang selamat sore untuk kalian yang menonton ini produser X Factor Indonesia sound engineer-nya tim sosmed-nya judges-nya dan juga X Fales pastinya perkenalkan nama saya Erwijaya Kusuma biasa dipanggil ayah usia 29 tahun saya tinggal di kota Surabaya dan originally from Bangkalan dan hobi saya adalah bernyanyi itulah kenapa saya mengikuti audisi ini dan selain bernyanyi ayah juga suka ngebantu produksian lagu gitu mulai dari cover song aransemen dan especially original song gitu jadi ayah suka aja gitu ngebantu sesuatu yang berhubungan dengan musik gitu loh ya lumayan lah buat tambah-tambah uang jajan gitu dan ngomongin soal prestasi gak ada ya prestasi gak ada yang gimana-gimana gitu tapi kalau yang membanggakan ada dan itu terjadi tahun lalu jadi ayah bantu produksian salah satu artis yang luar biasa sekali namanya El Matu dan ngomongin soal hobi kayaknya udah cukup kalau kesukaan apa ya unicorn sih unicorn kayak ini ayah bawa sehari-hari kalau ayah lagi ngerjain musik gitu mau tidur juga enak mau tidur juga enak pokoknya ayah suka banget sama unicorn sama sesuatu hal yang berbau unicorn karena unicorn itu adalah makhluk fantasi so apa ya kayak kita hidup sebagai manusia itu kayak perlu mimpi gitu loh perlu fantasy gitu loh jadi tanpa fantasy kita tuh kayak gak bisa pursue our dreams gitu loh jadi kayak kita harus punya mimpi gitu loh that's why ayah memilih unicorn gitu loh dan mood booster juga warnanya lucu dan pokoknya apapun harus ada unicorn kayak misal dompet nih unicorn case handphone wallpaper dan masih banyak lagi daripada kalian bosan dengerin saya ngomong terus sorry banget sekarang saya akan bernyanyi saja and this is me hopefully you guys like it and this is my audition dan aku kan menghiri bersama di setiap langkahmu percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu kasih yakilah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri inasanubari unkasi everybody needs a little time away I heard say from each others hold me now it's hard for me to say I'm sorry I just want you to stay after all that we've been through I will make it up to you I promise to and after all that's been said and done you're just a part of me I can't let go after all that we've been through I will make it up to you I promise to I will to thank you thank you ada ini gak sih cerita unik selama seleksi The X Factor dan lain atau mungkin komen-komen dari si juri-juri tadi yang bikin ini inspiring banget atau ini gue gak suka deh atau lu lubai deh apa gitu Mungkin yang kalau paling diingat Banget sama ayah itu Cuman dua kali ya Yang pertama itu Bagaimana ayah akhirnya ketemu sama Banyak banget deh Banyak banget penyanyi yang Mungkin bisa dibilang sangat mirip Seperti ayah dalam artian Nih orang nih aneh gitu Atau sangat berbeda dari dunia lain nih mungkin Itu banyak X Factor Indonesia dan ayah kebetulan Juga cukup kenal sama mereka Ada Kalau boleh bilang ada sekitar 160an orang yang sangat hebat Teman-teman dari X Factor Indonesia Ayah itu juga sangat tidak sabar Melihat mereka tayang Semoga beberapa yang teman dekat ayah juga tayang Terus yang keduanya Mungkin yang paling diingat banget tuh Komentar Dewan Juri ya Karena kalau dari judges itu kan Kalau di Youtube Durasinya sekitar 10 sampai 11 menit Tapi prosesnya pada saat kita ngobrol Lumayan panjang loh bisa sampai I think 18 sampai 25 menit gitu Dan momen itu tuh sangat Aya inget banget Kalau waktu itu yang mungkin Gak tayang di Youtube sama di TV kali ya Pada saat itu Mereka tuh meyakinkan sekali lagi gitu Mereka berlima jajah Sampai beneran ngomong Kamu pakai gimmick gak sih ini gitu Karena tau lah Kalau ajang-ajang kayak gitu kan pasti adalah Orang-orang kayak gitu Dan aku bilang Tidak Kataku Ini adalah aku sebenernya gitu Dan mungkin 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 judges mungkin Mungkin pernah ketemu sama ayah Di beberapa event sebelumnya Kayak misal mungkin ayah jadi Jadi orang di balik layarnya Atau apa gitu Mereka mungkin kaget dari situ Kayak Hah gitu Balik lagi Karena ketika ayah di musik Ayah bisa sangat berubah sekali Sangat bisa berubah Sangat bisa berubah Ingat komennya Anang yang dibilang Ada horornya Ada ini Ada itunya Lucu banget sih Betul Lucu banget sih Dan punya khas juga sih sebenernya ya Iya Apa mengalir begitu aja? Sebenernya ngalir aja sih Ayah tuh gak pernah kayak yang Kayak jadi penyanyi yang Kayak penyanyi profesional-profesional tuh kan Kayak Uh bis lah Di part ini aku kan begini Gak sih gak pernah kayak gitu sih Tapi ayah cukup tau lah Kayak misal teknik-teknik yang Ya Teknik bahasa vokal yang Yang beneran gitu Cuman Tidak pernah ada satupun yang kayak Beneran di 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 apa ya Kayak di Di konsep gitu Kayak misal dari segi suara pun Sebenernya kalau dibilang Tiba-tiba clean Tiba-tiba Tiba serak gitu Enggak Karena memang ada beberapa Catatan Ada beberapa nada Yang memang Ayah tuh gak bisa bikin itu clean Sebisa-bisanya ayah Ayah bisa pake tuh head voice Head voice Atau dari hidung Bisa tuh Kalau mulus banget Cuman jatuhnya kan sakit Suara terjujur tuh dari sini nih Ah oke Iya Dari sini Mengerti nguasai teknik juga ya Lumayan Lumayan Cuman memang gak bisa gitu Kayak Misal lagunya Bawaril nih Misal kayak Coba Itu sudah Ini Ini ya Coba Emang gak bisa Gak bisa Jadi mirip Arial ya Gak bisa Coba Mengerti Memang begini Tapi kalau mau dihalusin Bisa nih Pake head voice Pake head voice Coba Jadinya gitu Mengerti Ya kurang lebih Seperti itu Ya Nguasai teknik sih Sebenarnya Cuman mungkin Waktu di the voice Momennya belum dapet Karena Dan sekarang optimis gak sih Di X-Factor Berjayalah Hanya diriku Paling menerbi Kegelisahan Jiwamu Kasih Dan arti kata Kecewamu Kasih Yakinlah Hanya aku yang Paling memahami Besar arti Kejujuran diri Ida sanu Padimu Kasih Percayalah